1,6 juta muslim tewas oleh tentara mongol kenapa orang-orang arab malah ingin melawan otoman ilmu-ilmu yang ada di dunia ini dulu berpusat di bagdad irak lo pernah gak sih ngelamun terus tiba-tiba kepikiran kenapa ya rata-rata bendera negeri arab hampir sama ambil contoh irak uni emirat arab jordan sudan mesir syria yaman, kuwait, oman, tibia dan saudara kita palestina dan kalau kalian perhatiin lagi warna dasar bendera-bendera tadi merah, hitam, putih, dan hijau lah terus kenapa ya mari kita bahas di sumur info jadi menurut the national news warna-warna tadi masing-masing melambangkan periode dari sejarah bangsa arab itu sendiri dimana merah itu dinasti hasimnya di irak hitam itu kekalifahan dinasti abasiya putih itu dinasti umayyah dan hijau adalah saat para sahabat nabi memimpin nah banyak sumber yang mengatakan kalau warna-warna tadi itu bisa disebut dengan warna pan-arabisme hmm apalagi tuh pan-arabisme pan-arabisme sendiri berarti persatuan arab yang didasarkan atas keyakinan bahwa bangsa arab adalah satu bangsa yang dipersatukan oleh etnis bahasa, budaya, sejarah, dan geografis ideologi pan-arabisme adalah ideologi yang dilandasi atas semangat nasionalisme arab dan pada waktu itu ada sajak terkenal dari seorang punya gak arab safi al-din al-hili mengenai warna pan-arab ini putih adalah tindakan kami hitam adalah pertarungan kami hijau adalah padang rumput kami dan merah adalah pedang kami nah jadi jelas ya arti dan makna dari setiap warna tadi dan diperkirakan warna-warna itu pertama kali digabungkan pada tahun 1916 pada bendera pemberontakan arab melawan kekaisaran otoman atau yang juga dikenal sebagai Turki Usmani yang dirancang oleh diplomat inggris Mark Sykes lah kenapa orang-orang arab malah ingin melawan otoman bukannya otoman adalah salah satu dinasti islam dan juga merupakan dinasti terbesar islam terakhir di muka bumi sampai saat ini dan di bawah dinasti otoman juga umat muslim di dunia bersatu selama lebih dari 6 abad bahkan fun fact nya beberapa kerajaan di indonesia memiliki hubungan baik dengan dinasti otoman ini sampai-sampai ke sultanan aceh yaitu sultan al-lauddin mansursyah dia harus meminta fatwa dahulu ke sultan Turki Usmani saat itu sultan Abdul Majid Khan untuk menyerang batavia balik ke alasan kenapa bangsa-bangsa arab yang dihasut inggris ingin mengulingkan kekaisaran otoman tadi karena pada saat itu umat muslim udah mulai terpecah-pecah setelah wafatnya rasulullah kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 khalifah sahabat rasulullah di wilayah arab yang sekarang dan tidak pernah terpecah menjadi banyak negara dan satu dalam panji-panji islam setelah khalifah terakhir wafat yaitu Ali bin Abi Talib kepemimpinan dilanjutkan oleh dinasti Umayyah dan ibu kota berpindah dari Madinah ke Damascus ini berlangsung hampir selama satu abad dan selanjutnya ini dia masa emas umat islam di zaman dinasti Abasyah ibu kota berpindah dari Damascus ke Baghdad Irak sekarang dan di zaman dinasti Abasyah inilah kisah Abu Nawas seribu satu malam dan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini dulu berpusat di Baghdad Irak dan di zaman ini juga penemu-penemu terkenal kaum muslim muncul agak gila dan seru sih kalau lain kali kita bahas gimana pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di zaman dinasti ini dinasti ini berakhir dengan pembantian 1,6 juta muslim tewas oleh tentara Mongol nah sampailah terakhir di zaman kekaisaran Ottoman terjadi pemberontakan oleh orang-orang Arab di kompori Inggris agar bangsa Arab bisa memisahkan diri dari kekaisaran Ottoman dan Inggris pun berjanji akan membantu bangsa-bangsa Arab tadi dan juga membantu mendirikan negara Arab dan menyatukan Arab karena itulah lahir bendera merah hitam, hijau, dan putih tadi pemberontakan Arab ini dikenal dengan Arab Revolt dan pemberontakan ini bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia 1 dihadapi oleh kekaisaran Ottoman dan puncaknya 3 Maret 1924 Turki Usmani bubar waduh kalau dihitung-hitung tahun depan udah genap 100 tahun dari kejatuhan umat Islam setelah kekaisaran Ottoman jatuh Inggris pun ingkar janji terhadap bangsa-bangsa Arab tadi malah wilayah-wilayah Turki Usmani yang tadi dipecah belah dan dibagi-bagi dengan Perancis untuk membentuk negara-negara beneka mereka dan diperbarah lagi dengan deklarasi Balfour yang dibuat Inggris dan isinya adalah komitmen Britania Raya untuk membentuk dan mendukung pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina deklarasi ini menjadi salah satu dasar pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan deklarasi ini menjadi satu dari banyak alasan konflik antara Israel-Palestina karena dampaknya terhadap sejarah wilayah tersebut sampai sekarang nah jadi gitu sejarah singkat kenapa negara-negara Arab beneranya hampir sama terima kasih sudah menonton kalau Mimin ada salah dan kurang dalam topik ini tolong tambahin di kolom komentar terakhir tolong di subscribe ya karena ini YouTube baru Mimin yang lama didalete YouTube sedih banget